Ya selanjutnya pemirsa kegiatan workshop produksi siaran TV membagi pesantren Muhammadiyah yang berlangsung selama dua hari merupakan bagian dari upaya untuk belajar langsung secara membuat konten yang menarik. Hal ini bertujuan untuk memberikan peserta pemahaman yang lebih baik tentang produksi dan bagaimana standarisasi konten berita audiovisual di televisi. Sejumlah karyawan televisi Muhammadiyah memberikan workshop pembekalan produksi siaran kepada para peserta utusan lembaga pesantren Muhammadiyah se-Indonesia. Dalam kesempatan workshop produksi siaran TV mu, para peserta dibekali sejumlah materi diantaranya teknik siaran dan wawancara, latihan menjadi narasumber, siaran live streaming, teknik produksi konten, manajemen media sosial, teknik meliput, penulis naskah berita, teknik editing hingga praktek langsung di lokasi acara. Salah satu peserta workshop produksi siaran TV mu, Nur Aziza, mengaku sangat senang bisa mengikuti kegiatan workshop produksi siaran TV mu. Pertama memang agak grogi ya, tapi antusias, karena setelah tadi beberapa sesi, akhirnya kita mengenal penop santren dari Sabang sampai Merauke tentunya. Terus ada, karena ini terkait masalah TV mu ya, akhirnya kita ini dapat ilmu lah gitu, akhirnya oh untuk bisa membuat sebuah apa, tayangan, tidak perlu harus yang mahal atau bagaimana, bisa lewat dari yang. Iya tentunya harapannya ke depannya nanti bisa dibawa ilmu ini ke pesantren, bisa jadi acuan dan motivasi buat pesantren kami sendiri untuk lebih berkembang lagi di era zaman sekarang. Sementara itu narasumber workshop produksi siaran TV mu, Arina Nurohma, mengatakan ada beberapa materi yang memang diususkan untuk para peserta dari lembaga pesantren Muhammadiyah dalam membuat konten siaran yang berstandar produksi konten audiovisual. Kita tadi bersama dengan para ustazah dan seluruh sifitas komponen dari pondok pesantren dari berbagai daerah begitu ya, kita belajar mengenai teknik siaran, kemudian teknik wawancara, bagaimana melakukan, dan juga mengajarkan kepada ustaz sama ustazah ini untuk bagaimana ketika nantinya menjadi narasumber yang baik gitu dan agar ke depannya bisa tahu komposisi-komposisi apa saja sih yang harus dilakukan ketika melakukan peliputan, melakukan wawancara maupun sebagai narasumber. Dan juga tadi juga ada teknis-teknis bagaimana melakukan siaran secara komponen-komponen alat-alat apa saja yang digunakan untuk melakukan siaran. Melalui workshop ini, peserta memperoleh motivasi dan wawasan yang lebih dalam untuk mengembangkan kemampuan produksi konten berita dari masing-masing pesantren Muhammadiyah di sejumlah daerah. Trio Prasetyo Kohar Ariski memberitakan dari Jakarta.